Pemirsa evakuasi anjing terjebak di lubang jeruji pagar rubah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran harus berhati-hati mengeluarkan kepala anjing karena terjepit di pagar jeruji yang sempit. Tim Rescue Damkar yang mendapat laporan warga langsung berupaya mengevakuasi seekor anjing yang terjebak di bagar rumah warga Jalan Patih Rumbi, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis karena bagian kepala anjing terjepit dalam jeruji pagar berbentuk bulat dan sempit. Petugas harus berhati-hati dan secara perlahan mengeluarkan kepala anjing sambil memberinya air minum. Setelah berupaya selama 20 menit, Tim Rescue Damkar akhirnya berhasil mengevakuasi kepala anjing tersebut keluar dari jeruji pagar. Ekor anjing yang tersangkut di jeruji pagar itu yang berbentuk cingkin dengan diameter sekitar 12 lingkaran. Itu anjing diketahui sejak pagi oleh orang rumah pada saat merumput di halaman rumah. Bukan anjing milik dia, tapi kasihan karena melihat anjing itu tidak berdaya lagi dengan leher sudah masuk seperti terjerat. Tim Rescue Damkar kota Palangkaraya butuh waktu cuma 20 menit untuk melepas menggunakan bagaimana saat anjing itu masuk secara logika akan dikembalikan seperti itu. Setelah diamankan, anjing yang belum diketahui pemiliknya tersebut kemudian dibawa petugas ke posko rescue Damkar guna dilakukan observasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AINIS melaporkan.